Pemirsa Kota Jambi meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang efektif dan efisien. Salah satunya adalah mendigitalisasi pemerintahan melalui sistem pemerintahan berbasis elektronik atau yang dikenal dengan SPBE. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat yang efektif dan efisien terus menjadi prioritas pemerintah Kota Jambi. Salah satunya adalah mendigitalisasikan pemerintah melalui sistem pemerintahan berbasis elektronik atau yang dikenal dengan SPBE. Sebelumnya, beberapa hari lalu telah dilakukan launching dan sosialisasi bersama Wakil Wali Kota Jambi Maulana. Kepala Dinas Kominfo Kota Jambi, Abu Bakar mengatakan, penyelenggeraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi itu merupakan bagian dari Quick Win Smart Governance yang merupakan salah satu dari enam aspek smart city yang terus dikembangkan pemerintah Kota Jambi. Indeks SPBE Pemerintah Kota Jambi berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi Kementerian PAN-RB tahun 2022 lalu adalah 2,79 atau kategori baik. Meski sudah masuk kategori baik, namun angka tersebut katanya masih berada di bawah target RPJMD Pemerintah Kota Jambi 2018-2023. Sementara itu, penerapan SBBE diharapkan dapat 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 untuk dikantai PAN-RB tahun 2021 lalu adalah 2,79 atau kategori baik. Sementara itu penerapan SPBE diharapkan dapat memperbaiki tata kelola pemerintahan sehingga bisa mencapai efisiensi, integrasi, dan berbagi pakai. Dalam menerapkan SPBE, pemerintah membentuk tim koordinasi SPBE nasional baik di tingkat nasional maupun daerah. Terima kasih telah menonton!